Lagi-lagi jalan terjal menghampiri nasib penjabresan Anis Pasvera. Narasi Anis dijekal yang menjadi gaung adalan pihak oposisi ternyata menjadi senjata makan tuan bagi Anis. Nasdem dan kerucu-kerucunya yang mengira bahwa Jokowi akan cawe-cawe dalam pilpres dan berusaha menihilkan Anis dalam kontestasi tersebut malah kena bantah mafad MD. Dikatakan bahwa yang menjekal Anis bukanlah pemerintah, melainkan internal koalisinya sendiri. Itu bagian dari perlombaan, dari kontestasi politik yang mengatakan ini digigal. Mungkin biar pendukungnya muncul, atau mungkin biar yang milih sedikit. Kenapa digigal karena ini? Tidak ada kalau pemerintah ini tidak digigal. Misalnya mungkin ke darah sih cuma anda enak mau bilang terus-terusan. Mungkin dari tulisan-tulisan dan pernyataan ini. Tidak ada yang akan digigal. Malah saya katakan kepada dia, kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anis itu kompak agar Anis dapat tiket. Tidak digigal oleh internalnya sendiri. Kalau pemerintah enggak. Halo, balik lagi dengan saya, Nana Caniago di channel TV Jurnal. Cadas! Mahfud MD tutup mulut Anis dan Paloh CS? Usai Jokowi mau cawe-cawe soal Pril Press 2024. Mental nasa menciut, takut kalah ya? Ditulis oleh tim redaksi Jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Jadi begitulah para pengeritik Jokowi ini memang sering bicara tanpa logika, argumen, dan data. Mereka itu sembarangan saja menuduh langkah Jokowi terlibat dalam dinamika politik sebagai manuver yang membahayakan demokrasi. Karena itu, saya setuju dengan sikap Presiden untuk mengabaikan saja kenyumiran mereka. Indonesia justru butuh Jokowi cawe-cawe. Sisi cawe-cawe bahwa Jokowi ingin memastikan pemilu itu berlangsung damai, jujur, fair, dan tentu saja itu bisa menghindari keterbelahan. Kan itu adalah ornamen-ornamen politik yang bisa kita tangkap. Bahwa secara pribadi, Jokowi itu punya preferensi dan pilihan politik. Makanya Jokowi punya kepentingan. Siapapun nantinya yang jadi Presiden adalah mereka yang bisa memastikan. Indonesia itu mengalami perkembangan yang cukup pesat. Semua legasi dan semua hal yang sudah dilakukan oleh Jokowi selama 10 tahun itu dilanjutkan. Bukan justru sebaliknya. Didowngrade dan tidak diakui oleh pemimpin-pemimpin. The next Jokowi di 2024. Ya, sepertinya Yusuf Kala, Surya Palu, dan Anies Baswedan kompak sedang menyerang Presiden Jokowi. Makanya tidak heran kalau Sang Bohir pun ikut seteras melihat fakta yang seperti ini. Nah, mungkin itulah yang membuat Surya Palu dan Jekah kompak menyerang Presiden Jokowi. Jadi mereka ini tidak ingin kalau Jokowi nanti ikut atau cawe-cawe dalam urusan filpres di 2024. Termasuk mengendol salah satu calon untuk 2024. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Malfod MD merespon kekhawatiran bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan soal penjegalan. Ini usai Presiden Jokowi menyatakan akan cawe-cawe demi bangsa dan negara. Tidak ada penjegalan. Itu isu politik? Itu bagian dari perlombaan kontestasi politik yang mengatakan ini dijekal? Mungkin biar pendukungnya muncul atau mungkin biar yang milis sedikit? Kenapa dijekal? Karena ini. Intinya tidak ada penjegalan Anies. Kata Malfod di lapangan Pancasila, NDNTT pada Kamis 1 Juni kemarin. Lantas Malfod menyebut tak ada upaya penjegalan dari pemerintah saat ini seperti yang dikhawatirkan oleh Anies. Malfod justru berpesan kepada poros koalisi pendukung Anies agar kontak supaya tidak dijekal oleh internalnya sendiri. Mengingat Partai Demokrat sendiri juga mulai limbu dengan posisi AHY yang terus diabaikan palo untuk mendampingi Anies jadi jawab ras. Melihat situasi ini tentu menyadarkan masyarakat bahwa apa yang dituduhkan Anies dan kelompoknya terhadap Presiden Jokowi itu memang salah kaprah. Apalagi menyebut Presiden Jokowi cawi-cawi soal Pilpres 2024, dibilang mereka sebagai usaha pemerintah untuk menjekal Anies malah dibantah telak oleh Malfod MD. Saya kira narasi basis soal penjekalan Anies majunya pres yang digaungkan kelompok sebelah adalah bentuk ketakutan mereka jika dalam kontestasi Pilpres nanti mereka kalah. Mereka meradang melihat elektabilitas Anies yang mentok di posisi ketiga di bawah Ganjar dan Prabowo. Sedangkan diketahui elektabilitas Partai Nasdem kian hari kian melorot jatuh setelah sekjen partainya dikandangkan KPK karena kasus korupsi. Makanya tak heran jika narasi basis semacam ini terus mereka gaungkan agar melambungkan nama Anies dan masyarakat bersimpati. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang, agankah publik mau mempercaya Anies dan Nasdem kali ini? Saya kira tidak semudah itu. Bahkan lucunya, setelah Malfod MD menutup mulut Anies dan Nasdem soal penjekalan Anies, bakal dilakukan internal sendiri bukan pemerintah. Waktum Partai Nasdem Ahmad Ali pun merespon pendapat Malfod yang minta koalisi pendukung Anies kompak supaya tidak dijekal oleh internalnya sendiri. Nasdem malah kembali mengungkit biagam deklarasi yang telah ditandatangani oleh masing-masing ketua umum, anggota koalisi KPP. Menurut Ali, kekhawatiran adanya penjekalan Anies itu adalah hal yang biasa. Hal itu manusiawi dirasakan karena banyak hal yang dialami oleh Anies dalam perjalanan dia sebagai pacar pres. Lantas Ali menyatakan apa yang disampaikan Malfod adalah suatu jawaban, suatu penegasan bahwa isunya tidak ada upaya penjekalan. Ali juga mengungkit, koalisinya telah menegang biagam deklarasi koalisi yang menyinggung poin soal jawabers disepakati diserahkan sepenuhnya kepada Anies. Kemudian mantan ketua fraksi Nasdem DPR ini menilai tak akan ada kekhawatiran soal penjekalan Anies dari internal apabila partai pengusung berkomitmen dengan isi biagam tersebut. Namun dia menduga bisa saja Anies terjekal apabila ada partai yang mengingkari perjanjian koalisi tersebut. Kasah kusuk penjegalan Anies Baswedan majunya plus memang menjadi gorengan renyah golongan oposisi. Tak terkecuali, Anies dan Nasdem sendiri yang gembar-gembor jika jalan Anies terganjal oleh manuver busuk presiden untuk menyingkirkannya dari kontestasi Pilpres 2024. Tapi nyatanya narasi Anies dijegal justru menjadi bumbarang bagi elektabilitasnya yang kian hari kian ajelok. Masyarakat kian tak bersimpati dan mempercayai apa yang diucapkan Anies dan gerombolan partai pengusungnya itu. Bahkan menilai situasi saat ini, yang notabene partai demokrat juga mulai goya dengan penjabresan Anies karena ketum partainya tak dijadikan sebagai jawab res tak menutup kemungkinan jika demokrat akan segera hinggang dari koalisi perubahan. Benar saja, kalau kemudian Mahfud menyatakan bahwa bukan pihak pemerintah yang menjegal Anies maju Capres, melainkan dari internal koalisinya sendiri yang berhianat pada Anies. Jadi, bagaimana menurut Anda? Strategi Koalisi Perubahan Agar Mendapatkan Perhatian Masih Terus Dilakukan Kini dua partai pendukung Anies dengan tegas menolak pembangunan ikan. Apakah dengan ini Anies masih layak jadi Capres Potensial? Ibu kota negara Nusantara akan dilanjutkan nggak kalau jadi presiden? Jawaban serhananya, itu undang-undang. Itu undang-undang dan itu sudah dilaksanakan. Tapi kan undang-undang bisa diubah. Tentu, apapun bisa diubah. Jadi bisa diubah nanti. Pada saat ini kan tidak ada perubahan kan? Pada saat Anies Basridan menjadi presiden. Akan mengubah tidak undang-undang. Tidak ada rencana mengubah. Tidak ada rencana mengubah. Jadi justru kita laksanakan undang-undang. Halo, kembali lagi dengan saya, Nana Janiago di channel TV Jurnal. Dua partai pendukung Anies tegas tolak IKN, komitmen Anies, lanjutkan IKN dipertanyakan. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Anies Basridan justru sibuk dengan membangun benda-benda mati. Ya masih mending kalau yang dibangun itu punya manfaat bagi warga DKI Jakarta. Lah ini, tidak ada manfaatnya sama sekali. Saya ulangi, tidak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan semua yang dibangun itu terkesan hanya membuang-buang anggaran. Dan jika melihat begitu banyak tubuh dan benda mati yang dibangun oleh Anies Basridan, maka menurut saya dia layak diberi julukan spesialis membangun benda mati. Dengan apa yang sudah dia lakukan selama bertahun-tahun di Jakarta, mempertontonkan kebodohan, kebohongan, dan kemunafikan di hadapan publik tanpa rasa bersalah. Bagi saya, orang-orang seperti ini jangan sampai menjadi pejabat di Indonesia. Karena apa yang dia lakukan, dia menutupi kebohongan dengan kebohongan baru. Menutupi kebodohan dengan kebodohan baru. Sehingga kita, masyarakat, dipaksa untuk terus membicarakan kebohongan dan kebodohan yang baru, sampai kemudian lupa dengan rentetan kebohongan dan kebodohan yang sudah dia lakukan sebelumnya. Dan ini adalah strategi komunikasi politik yang paling buruk sepanjang sejarah dan nggak boleh kita maklumi. Anies Baswedan, memang kita tidak bisa memegang kata-katanya. Karena kata-katanya Anies sekarang, sikap politiknya sekarang itu bisa berubah kapan saja dia mau. Artinya memang sifat inkonsistensi dari seorang Anies ini sudah berakar dalam dirinya. Nah, kalau orang sudah sangat inkonsisten seperti ini, apakah layak jadi pemimpin Indonesia? Apakah layak jadi pemimpin negara? Terima kasih.